Di pasar Indonesia, kurang lebihnya ada beberapa jenis peringat yang sering dipakai oleh teman-teman digital kurinting. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi saya Roni Trichayono Budiago, kebetulan saya di KD Murni menjabat sebagai National Technical Manager di head office. Dan sebagai branch manager untuk divisi digital printing di KD Murni. Bisa dijelasin gak sih Pak, print head itu apa? Gini, sebelum kita memicahakan masalah perbedaan print head-print head itu. Pertama, kita harus tahu bahwasannya di luar kan ini kan banyak printer atau mesin digital printing atau mesin cetak yang mana punya merek itu banyak sekali. Hanya saja, mungkin di pasar Indonesia, kurang lebihnya ada beberapa jenis print head yang sering dipakai oleh teman-teman digital printing. Yang pertama, kita ngomong untuk mesin printer outdoor atau banner, kita ada KM512i, ada 1024i. kemudian kalau yang di printer indoor, printer indoor itu bisa untuk iposofen, bisa untuk sublime atau bisa untuk mesin UV. Nah, di situ ada print head SP600, kemudian yang terbaru ada yang versinya i3200. dan masing-masing dari tipe print head tersebut memiliki perbedaan yang mungkin buat teman-teman digital printing harus diketahui, supaya nantinya pada saat teman-teman mau investasi mesin tidak salah pilih. Pak, bisa dibuat dengan perbedaan print head dari yang masih bergantung tadi? Mungkin dibuat dari printer printer outdoor? Oke, printer outdoor. Printer outdoor tadi ada dua jenis tipe print head yang kita gunakan. Jadi ada KM512i dan KM1024i. Melihat dari nama di depannya KM, maka print head tersebut keluaran dari Konica Minota, perusahaan yang ada di Jepang, yang notabene cukup sangat terkenal. untuk KM512i itu dia memiliki nozzle sesuai dengan namanya adalah 256, tetapi dia memiliki dua lain. KM512i itu dia memiliki juga 256 nozzle, tapi dia terbagi menjadi 4 lain, sehingga totalnya 124, kurang lebihnya begitu. Untuk dari segi kecepatan jelas beda, karena yang 1024i akan lebih jauh lebih cepat dibandingkan dengan KM512. dan untuk dari segi kualitas juga ada perbedaan. Kenapa? Karena di KM512i itu ada yang 42PL dan 30PL, kemudian yang di 1024i itu ada di 30PL, lalu 13PL dan 6PL. sehingga hasil dotting hasil sempurannya dari KM1024i, untuk yang pihak kecil akan jauh-jauh lebih halus dan detail. kalau yang di printer-printer indoor, itu apa saja perbedaannya? Oke, kalau di KM5 ini untuk printer indoor, kita ada beberapa jenis print head yang kita gunakan. ada SP600, kemudian ada DX5, kemudian ada I3200, bahkan yang sebelumnya ada DX7 juga. Hanya saja untuk DX5 dan DX7 ini, boleh dibilang sudah mulai dipinggalkan atau diskon numero, dan mulai digantikan dengan yang I3200. untuk XB600 pada dasarnya juga dikeluarkan update dari Epson, dan mulai berjalan di tahun 2018. di mana XB600 itu memiliki 1080 nozzle, dengan channel di print head-nya adalah I3200. sedangkan kalau di I3200, dia memiliki nozzle-nya sebanyak I3200, dengan channel di print head-nya adalah I4. Nah, secara speed untuk XB600 dengan I3200 mengalami perbedaan. sebuah area antara 355 persen, termasuk juga dari segi hasil, rapat yang dicapatkan untuk I3200, jauh lebih rapat dibandingkan I3200. sedangkan untuk penggunaan pintar di print head-nya adalah I3200, mungkin sedikit lebih banyak dibandingkan dengan I3200, karena teknologinya dari I3200 sudah cukup banyak membantu, teman-teman, untuk bisa memasarkan, bisa memakai pintar secara efisien dan mendapatkan hasil yang semal. kalau harga ada perbedaan cukup signifikan, kalau kemudian kita menggunakan XB600 yang original, kayak Epson, mungkin ada di luarannya juga lebih murah, sekitar harganya di 6 jutaan, di saling 6 jutaan, sedangkan untuk yang I3200, kita di angka sekitar 21-22 jutaan, ya begitu. kalau misalnya, kalau saya baru di printing, kalau saya baru lihat, kalau saya baru lihat, saya baru lihat, kalau di print head-nya, itu jika ada di luarannya, itu mungkin. oke, biasanya begini, untuk customer-nya, yang selama ini sudah membeli mesin kita pun, biasanya mereka akan melakukan telepon ke admin di senternya kita untuk memberitahu bahwa misalnya ada permasalahan di pesimnya nanti dari biaya admin itu akan memberikan informasi ke teman-teman teknisi atau kepala teknisi terkait ada problem di customer si A misalnya dari situ nanti teman-teman akan teman-teman teknisi akan kontak ke customer sebut untuk menanyakan detail permasalahannya apabila permasalahan yang dihadapi itu sekiranya memang bisa dibantu melalui iPhone atau video call maka teman-teman akan membantu secara online tetapi bila hanya permasalahan itu mengharuskan teman-teman teknisi yang berkata kesana maka kita akan melakukan punculan teman-teman teknisi yang berkata kesana dengan membawa beberapa supply park yang memang mungkin ada diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dijelaskan oleh customer tersebut kurang lebihnya untuk SOP kita panggilan teknisi itu diharapkan segera melayani ke customer supaya downtime dari mesin juga tidak terlalu lama nah untuk coverage RL sendiri itu bagaimana Pak? apakah cuma surat main aja atau jalan-jalan aja? oke kalau coverage gajian murni hingga saat ini kita handle untuk seluruh Indonesia kita punya customer baik di Aceh sampai kita di Jayapura kendali itu juga ada nah kita memiliki cabang itu ada di Jakarta ada di Semaran ada di Bandung ada di Bali kita ada juga gila di Makassar yang nanti juga membantu teman-teman printing teman-teman gila printing apabila ada problem di mesinnya bisa kontak dengan gila kami disana oke jadi saya mungkin bisa mengimbaukan teman-teman dalam printing bahwa tanya bila mana teman-teman hendak membeli mesin dari Edding Purni satu tidak usah khawatir karena kita punya stock mesin yang cukup banyak kemudian juga di backup dengan after sales kita memiliki teknisi yang juga cukup banyak dan kita berusaha memberikan pelayanan terbaik ke customer supaya customer sudah tidak merasa dikecewakan termasuk untuk stock spare part kita akan berusaha selalu ready setiap saat pada saat customer membutuhkan jadi please jangan ragu teman-teman semua silahkan beli mesin juga di Purni pasalnya mesin anda akan menghasilkan jualan selamat menikmati